Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera om swastiastu Nama saya Linda Yvonne Manuputi Dalam kesempatan saat ini Saya akan mencoba mempraktekan Bagaimana pembuatan coklat tempe Dengan cara yang sangat simpel Ada pun bahan-bahan yang dipergunakan Yaitu coklat Ada dua jenis coklat yang akan kita praktekan Pertama coklat batangan Coklat batangan ini bisa didapatkan di pasar-pasar tradisional Yang kedua bisa juga menggunakan coklat bubuk Coklat bubuk ini sengaja saya bikin sendiri Dari biji coklat asli Jadi saya tidak memakai coklat batangan Tapi karena produk saya sudah banyak tiap harinya Jadi saya lebih suka menggunakan coklat bubuk Karena lebih terjamin dan kita tahu prosesnya seperti apa Karena kita bikin sendiri Kemudian ada tempe Tempe ini saya sarankan untuk teman-teman untuk membeli tempe yang dibalut dengan daun Jangan tempe yang dibalut dengan plastik Karena kalau dibalut dengan plastik akan menghasilkan timbal yang jelek Kalau tempe yang dibalut dengan daun Akan lebih aman Tempe ini pertama-tama Tentunya kita potong-potong Sesuai dengan kebutuhan Kalau bisa teman-teman untuk memotongnya Harus kecil-kecil Karena kalau terlalu besar Hasilnya akan jelek Jadi untuk seperti ini Kecil-kecil saja Untuk proses tempenya sendiri Ada tiga proses Yaitu bisa dengan cara digoreng Disangrai dan di oven Tapi dalam hal ini Saya lebih sarankan untuk Mengurangi kadar minyak Karena Kalau terlalu banyak kadar minyak Dengan proses digoreng Akan berbenturan dengan coklat Dimana coklat sendiri sudah mengandung banyak minyak Jadi untuk saat ini Saya akan Membuat proses yang disangrai Kalau disangrai ini Kita harus selalu Sering Membolak-balikannya Karena takutnya Angus ya Saya buat dulu sedikit Tidak masalah Pakai katel Atau wajan yang Tradisional juga Tidak masalah Karena yang penting Apinya harus kecil Dan kita harus rajin Membolak-balikannya Proses tempe dengan disangrai ini Dijamin lebih sehat Karena Tidak mengandung banyak minyak Nanti si tempenya Beda dengan digoreng Nanti kalau sudah Bisa dipergunakan Biasanya bunyinya sudah lain Kalau bunyinya sudah lain Ini kan belum matang Kalau misalkan sudah matang Nanti pada saat kita bolak-balik Juga bunyinya sudah lain Itu berarti sudah matang Kalau sudah bunyinya sudah seperti ini Ini menandakan bahwa tempe tersebut sudah matang Kalau misalkan masih belum berbunyi Pada saat kita bolak-balik Itu berarti tempenya belum siap pakai Tapi kalau pada saat kita bolak-balik Gini tempenya sudah bunyi Berarti sudah bisa dicampurkan dengan coklatnya Selanjutnya kita akan Memasak coklatnya Kita steam dulu coklatnya Kita pakai Bisa coklat batangan Bisa juga coklat bubuk Tapi untuk teman-teman pemula Seperti yang tadi saya sampaikan Lebih baik Pergunakan dulu coklat batangan Saat ini Kita akan coba Pergunakan coklat batang dulu Kalau coklat batang ini Kita tidak perlu Menambahkan bahan-bahan lain Karena manisnya sudah ada Dan Sudah Terdapat juga Susu di dalamnya Kita steam Sampai nanti dia mencair Untuk penggunaan coklat batangan ini Teman-teman Lebih Mahal sedikit Dibandingkan kita menggunakan coklat bubuk Kalau coklat bubuk Nanti hasilnya akan lebih banyak Tapi tidak apa-apa Karena Teman-teman Banyak yang belum paham Jadi saya sarankan Sekali lagi Pakailah coklat batangan saja dulu Supaya lebih mudah Nah Teman-teman Kalau sudah terlihat seperti ini Berarti coklatnya sudah siap dibentuk Satu tips yang akan saya bagikan Pada saat Teman-teman Steam coklat ini Tidak boleh sedikit pun Air yang ada di sini Masuk ke dalam adonan coklat Karena kalau misalkan Letupan-letupan air ini Masuk ke adonan coklat Coklatnya akan menjadi batu Jadi susah untuk dibentuk Jadi diusahakan Airnya jangan terlalu banyak Supaya letupan-letupannya Tidak mengenai coklat Dan tentunya harus menggunakan Wadah yang Jangan bolong sedikit pun Di bawahnya Ini sudah bisa dibentuk Kita matikan Setelah coklatnya dicairkan Baru tempe yang sudah disangrai tersebut Kita masukkan Tapi jangan terlalu banyak Tapi jangan terlalu banyak Seperlunya saja Supaya kualitas coklatnya Lebih dominan terasa Daripada tempe Bisa langsung dibentuk saja Saya menggunakan cetakan seperti ini Karena pada saat nanti kering Supaya mudah dikeluarkan Satu tips lagi teman-teman Satu tips lagi teman-teman Kalau misalkan coklatnya sudah dibentuk seperti ini Jangan sekali-kali dimasukkan ke kulkas Karena terkadang kita pengen cepat-cepat Kering atau cepat-cepat Keras Sehingga Langsung dimasukkan ke kulkas Itu salah sekali Jadi Jangan sekali-kali dimasukkan ke kulkas Jadi biarkan Dia keringnya Kering suhu normal Kalau kering suhu normal Kekuatannya bisa sampai 5-6 bulan Tapi kalau misalkan teman-teman Masukkan ke kulkas Memang awalnya bagus Keras Cuman Tidak bisa bertahan lama Terkadang 2-3 hari pun sudah Lembek lagi Beda dengan Suhu normal di ruangan Dicetak seperti ini saja Sudah Seperti ini teman-teman Kalau Antara 1-2 jam Dalam suhu normal Nanti Akan mengeras sendiri Seperti ini Kalau misalkan dipegang Sudah keras Berarti sudah bisa dibalikan Nanti teman-teman tinggal Membalikannya Dan hasilnya Seperti ini Setelah dibalikan Jadi usahakan Penggunaan cetakannya Kalau bisa cetakannya Yang lentur Karena harus Dibalikan pada saat Si coklatnya Sudah mengeras Seperti ini Kemudian Setelah kita balikan Tentunya kita harus Menggunakan aluminium foil Aluminium foil ini Berguna untuk Mempertahankan Kualitas produk Sehingga bisa bertahan Beberapa bulan Kalau Tanpa aluminium foil Tentunya Akan lebih Cepat rusak produknya Setelah kita bungkus Dengan aluminium foil Baru nanti kita kemas Sesuai dengan Serera teman-teman Kebetulan Kami dari Coklat tempe edun Kemasan yang kami pakai Adalah kemasan batik Untuk Supaya batik menjadi Trend yang luar biasa Di saat kita Memperkenalkan produk Coklat tempe ini Ke Pangsa pasar luar negeri Jadi selain Mempromosikan coklat tempe Saya juga berusaha Mempromosikan batik Sebagai kearifan lokal Indonesia Yang teman-teman Sahabat-sahabat UKM Proses pembuatan Coklat tempe yang Paling sederhana Yang bisa teman-teman Coba di rumah Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman Yang ingin Menjadi reseller Atau ingin Mencicipi Produk coklat tempe Edun ini Kami persilahkan Untuk mengunjungi Rumah produksi Coklat tempe edun Di kawasan Komplek pada Suka Idea Residen Blok D2 Nomor 11 Atau teman-teman Bisa menghubungi Nomor telepon Atau WA saya Di 0878 210 111 131 Atau bisa melihat Juga Di Instagram Yaitu Linda Ivone Manuputi Atau teman-teman Juga bisa klik Di Google Tinggal ketik saja Di Google Coklat tempe edun Nanti teman-teman Bisa lihat Bisa kepoin Di sana Produk-produk Coklat tempe edun Semoga bermanfaat Semangat Buat teman-teman UKM Jangan pernah menyerah Terima kasih Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video